Intro Selamat siang Pemirsa Botak News, informasi hari ini Rabu 6 Maret 2024 Kecamatan Tenjolaya gelar Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun anggaran 2025 Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKPD adalah salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan melalui pendekatan dari tingkat bawah Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan Musrenbang yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan Musrenbang pada tingkat desa Hadir secara langsung PJ Bupati Bogor diwakili oleh Dr. Randus Beni Deliusar MM Salaku Analis Kebijakan Utama Setda Kabupaten Bogor, Arief Rahman Suhandi MM dari BAPEDA Kabupaten Bogor Endi Rismawan Camat Tenjolaya, Kompol Suminto MH Kapolsek Ciampea Tenjolaya, Kapten Infantri Ferianto Permana dan Ramil Ciampea Tenjolaya Ketua MUI beserta Sekretaris, para UPT di wilayah Tenjolaya, tujuh kepala desa sekecamatan Tenjolaya, dan parondangan Endi Rismawan dalam pembukaannya mengatakan, Musrenbang itu ada tiga Pertama, planning perencanaan, perencanaan untuk tahun 2025 Kedua, out touching, pelaksanaan, pelaksanaan untuk tahun 2024 Ketiga, evaluasi, evaluasi pengerjaan yang dikerjakan tahu anggaran 2023 Alhamdulillah untuk Musrenbang ini sudah merupakan kesepakatan saat pramusrenbang Berikut jalannya Musrenbang di Kecamatan Tenjolaya Dari Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor Berita objektif terukur dan akurat, Botak News melaporkan Kemudian, saya menghormati ketua tim Bapak Daribang Kabupaten Bogor Bapak Arief Rahman Suhadi SIPMM Beserta para musimika Kecamatan Tenjolaya Beri Bapak Ibu, untuk itu ada pengampilan dari Tari Jaiton Oleh Ananda Siwa dari Sanggar Medal-Memidang Barat! Kamisah! Masri, bola tutangnya! Barat! пят.... ... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton